Bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang Bersama si otak Otak, si otak Selalu ceria Bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang Bersama si otak Bersama si... Otak Otak sudah cium-cium bau makanan nih Tuh kan Ada cumi, ikan layang, dan ikan lemuru berember-rember Nyam-nyam Kira-kira buat siapa ya Siapa sobat otan yang punya porsi makan besar kayak begini Oh disini tuh tempatnya Ayo paman Makan dilempar pakannya Wush Otan sampai kaget Sekali makanan dilempar Langsung disambar Kalian lapar berat nih agaknya Ayo Ayo jangan rebutan ya sob Selamat makan Hmm Hmm Pantah saja gerakan mereka sangat cepat dan gesit Mungkin karena porsi makannya juga besar Hihihi Ini kan sobat otan si ikan tuna sirip kuning Atau Yellowfin tuna Sobat otan ini Sobat otan ini termasuk ikan yang menjadi primadona dunia kedua setelah udang Dan hebatnya Perairan Indonesia Kayakan tuna teman Sayangnya Penangkapan ikan secara besar-besaran dan ilegal fishing Membuat peradaan yellowfin tuna ini terancam punah Ikan tuna tergolong ikan pelagis Atau ikan yang selalu ada di tengah hingga permukaan laut Ia juga termasuk berenang handal Dengan bentuk tubuh yang mirip torpedo Gerakannya tidak akan terhambat oleh air Sehingga tuna bisa berenang dengan cepat Tercatat ikan ini bisa mencapai kecepatan 77 km per jamnya Tuna juga termasuk ikan komunal Nah, kalau di habitat aslinya sih Mereka memakan ikan-ikan kecil Ikan tuna tidak hanya lezat dijadikan berbagai masakan khas Nusantara loh Tapi sudah ada pabrik canggih yang mampu mengolahnya Gak usah heran teman Tiap tahunnya Indonesia bisa menghasilkan 600-700 ton Hasil olahan ini dijual hingga ke macan negara loh Negara yang minat sama si tuna ini Antara lain Jepang, Amerika, Uni Eropa, hingga negara-negara Timur Tengah Wih, sobat otan satu ini memang juara deh Fansnya banyak Pabrik ini ada di daerah Pasurwan, Jawa Timur Di pabrik ini ikan tuna dikemas dalam kaleng dengan beragam bumbu khas Indonesia Ikan tuna di sini jenisnya beragam Mulai dari jenis ikan tongkol alias skip cek tuna Hingga ikan tuna besar sirip kuning Hingga ikan tuna dengan bang go to apply Sampai di pabrik. Tak hanya soal kandungan gisi dan kadar garamnya. Daging tuna ini juga dicek kadar alerginya. Jangan sampai kita memilih ikan tuna yang tak segar. Dan malah membuat badan gatel-gatel. Kalau yang sudah bersih, tinggal dikukus deh. Harus sampai mateng ya teman. Supaya dagingnya nanti win-win dan sudap. Kalau sudah mateng, baru deh dimasukkan ke dalam kaleng. Tapi ingat ya, ini ikan tuna tulen. Bukan kaleng-kaleng. Kalau kata op-op mancing mania, ikan tuna ini sih mantap. Hai paman. Kamu mau ngapain sih? Bikin penasaran aja deh. Wah! Apaan tuh? Jangan-jangan. Anakonda ya? Selamat menikmati. sub indo by broth3rmax